Format debat kedua Pilpres akan dibuat berbeda dengan debat pertama. Usulan format baru ini diharapkan dapat membuat debat dapat berlangsung lebih hidup. Apa saja perubahannya? Kita simak informasinya yang akan disampaikan oleh rekan Wahiwi Woho. Ya baik, Anir Rahmi dan juga Pemirsa. Saya sebenarnya beberapa hari yang lalu sempat berbincang-bincang dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Briman yang sempat saling tanya jawab begitu ya. Kira-kira juga KPU meminta masukkan bagaimana kira-kira format debat yang kedua ini agar lebih baik nanti daripada debat yang pertama kemarin. Salah satunya kalau kita angkat dari grafis yang pertama ingin kita sajikan, kita tampilkan, kita bisa simak bersama-sama. Kita bisa keluarkan dari layar yang ada di sebelah kiri saya ini. Ini terkait dengan tema. Ini masih tema yang cukup panjang begitu judulnya ada energi, pangan, kemudian infrastruktur, sumber daya alam, dan juga lingkungan hidup. Ini bahkan lebih banyak ketimbang dari debat perdana kemarin yang mengambil empat subtema. Saya sempat tanyakan ini ke Ketua KPU, kenapa sebanyak ini? Karena nanti khawatirnya akan tidak fokus. Tetapi ini sudah menjadi pilihan dan sudah disepakati oleh kedua belah tim kampanye pemenangan presiden atau Paslon 01 dan juga 02. Jadi ini lima subtema debat yang akan dibahas di debat kedua nanti pada tanggal 17 Februari 2019. Kita ke grafis berikutnya. Ini ada sedikit perubahan. Kalau di debat pertama kemarin menghadirkan dua Paslon dengan Capres dan Cawapresnya, ini 17 Februari 2019 nanti hanya akan dihadiri dan diikuti oleh Capres. Calon Presiden 01 Joko Widodo dan juga Calon Presiden 02 Prabowo Subianto tanpa dihadiri Cawapresnya masing-masing. Dan ini juga nanti menurut KPU juga tidak diwajibkan apakah Cawapres masing-masing harus hadir atau tidak. Ini tidak diwajibkan. Kita bergeser ke grafis berikutnya. Ini masih ada sedikit perubahan format di debat Pilpres. Yang kedua, kalau kita ingat di debat pertama kemarin di belakang Capres-Cawapres ada tim sukses atau audience yang ditempatkan persis di belakangnya. Ini nanti akan ditempatkan di depan. Artinya memang tidak menjadi bagian dari komposisi yang ada di atas panggung atau stage. Kemudian ada satu segmen lagi dialokasikan khusus untuk saling bertanya dan menanggapi dengan durasi 10 menit. Ini berbeda tentunya dengan di debat pertama kemarin yang durasinya dibatasi sekitar 2 menit. Ini juga menampakkan hasil konsultasi dan audiensi yang digelar oleh KPU dan juga tim sukses pasangan Calon dan juga konsultasi dengan teman-teman media. Dan juga nanti ada satu lagi perbedaan, kalau kemarin sempat muncul ada dinamika dan juga wacana untuk hanya dipandu oleh satu orang moderator. Tapi nantinya tetap akan dipandu oleh dua orang moderator, Tommy Cokro dan juga Anissa Dasuki, mantan jurnalis Metro TV. Kita lihat ke grafis berikutnya. Ini juga perbedaan yang nanti akan kita bisa lihat kalau ini menyita perhatian atau perdebatan sebelum debat pertama yaitu kisih-kisih yang sudah dibagikan satu pekan sebelum debat berlangsung oleh tim panelis. Ini tidak ada lagi, jadi KPU tidak lagi memberikan kisih-kisih kepada pasangan Calon dan juga tim suksesnya. Kemudian ada juga hal yang menarik, ini ada kamera nanti yang akan mengikuti perjalanan para peserta debat dua capres dari lokasi keberangkatan menuju ke tempat debat hari Minggu 17 Februari 2019 nanti. Kita ke slide berikutnya, masih ada lagi, ini masih dipertimbangkan sebenarnya bahwa nanti panelis diberikan kewenangan untuk bisa mengelaborasi jawaban atau bahkan juga bisa mengawali pertanyaan yang tidak langsung difasilitasi oleh moderator tetapi juga panelis yang nanti akan dipilih dan juga sudah ditetapkan oleh KPU. Kemudian KPU juga yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa KPU ini tidak mewajibkan pasangan cawapres masing-masing ini untuk datang ke lokasi debat jadi boleh datang boleh tidak untuk mengikuti jalannya debat kedua yang akan berlangsung kira-kira dua pekan dari sekarang Andi Rahmi dan juga Pemirsa. Baik Wahyu semoga memang debat ini bisa lebih greget begitu ya dibandingkan dengan debat pertama dan lebih bisa mengeksplor seberapa luas wawasan dan juga visi-misi para calon presiden. Harapannya itu karena itu ada mekanisme yang sedikit berubah terutama ada crossfire atau saling tanya dan menanggapi yang durasinya lebih diperpanjang. Sampaknya akan lebih seru ya kita akan saksikan sama-sama tanggal 17 Februari nanti. Terima kasih telah menonton!